Pendekar Mabuk Jilid 18 Dua orang anak muda itu sebetulnya adalah anak-anak seorang pangeran di kota raja, yakni mendiam pangeran Pang Tian Ong yang kaya raya. Hanya dua orang itulah anak pangeran Pang, yang laki-laki bernama Pang Gun, sedangkan adiknya bernama Pang Sin Lan. Ketika masih hidup, pangeran Pang amat gemar berjudi dengan taruhan besar sehingga harta bendanya yang amat besar itu hampir habis. Ia banyak berhutang uang dari adik misannya yakni pangeran Ong Kiat Bo, yang selain sering memberi hutang uang, juga menjadi kawan-kawan judi yang paling baik. Baik nyonya Pang maupun kedua anaknya, amat benci kepada pangeran Ong ini karena mereka menganggap bahwa yang membawa pangeran Pang ke jalan sesat adalah adik misan ini. Karena seringkali bermain judi sampai beberapa malam tidak tidur, kesehatan pangeran Pang makin lama makin buruk sehingga akhirnya setelah harta bendanya hampir habis dikorbankan di meja judi, ia jatuh sakit yang membawanya kembali ke tempat asal. Ia tidak meninggalkan banyak harta. Bahkan meninggalkan hutang yang cukup besar kepada pangeran Ong Kiat Bo. Akan tetapi, diam-diam secara rahasia, ia meninggalkan warisan yang aneh kepada Pang Gun dan Pang Sin Lan yang diberikan tanpa diketahui oleh orang lain sebelum pangeran itu meninggal dunia. Warisan ini hanya sehelai kain kuning yang mengandung sebuah lukisan peta. Anak-anakku, kata pangeran Pang sebelum menghembuskan napas terakhir, sambil memberikan peta itu kepada anaknya. Ayahmu telah berlaku sesat dan mati gelap sehingga harta benda kita habis kupakai bermain judi. Kalian berhati-hatilah terhadap Ong Kiat Bo, baru sekarang aku tahu bahwa selama ini ia bermain curang. Bahkan ia sengaja menjerumuskan uangku dengan bantuan kawan-kawannya di meja judi. Akan tetapi, jangan kalian khawatir, peta ini adalah petunjuk tempat penyimpanan harta benda yang amat besar, di Gunung Hang San. Di sana terdapat sebuah gua yang disebut Gua Kilin, dan disitulah letaknya harta benda yang tersimpan. Kalian cari dan ambillah harta itu dan hiduplah dengan tenteram. Jaga ibumu baik-baik setelah Pangeran Pang meninggal dunia, maka mulailah Ong Kiat Bo memperlihatkan maksud jahatnya. Pangeran Ong ini yang usianya telah 40 tahun lebih, dengan berani sekali mengajukan pinangan terhadap diri Pang Sinlan. Tentu saja pinangan itu ditolak keras oleh Nyonya Pang sehingga Pangeran Ong Kiat Bo menjadi marah dan lalu menagih hutang yang bertumpuk-tumpuk dari mendiam Pangeran Pang, dengan ancaman bahwa kalau tidak segera dibayar, maka hal itu akan diajukan ke muka pengadilan agung. Tentu saja Nyonya Pang menjadi gelisah sekali. Oleh karena kalau hal itu dilakukan oleh Pangeran Ong, berarti bahwa nama keluarga Pang akan menjadi rusak dan ternoda. Maka mulailah penjualan sisa barang-barang yang masih ada. Bahkan gedungnya pun dijual murah-murahan untuk dapat membayar hutang itu. Hutang dapat dibayar lunas, akan tetapi keluarga Pang menjadi rudin dan melarat betul-betul. Mereka lalu berpindah ke sebuah dusun tak jauh dari kota raja. Nyonya Pang amat menderita dengan adanya peristiwa ini sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia tak lama kemudian, menyusul suaminya. Kemudian ternyata bahwa rahasia peta itu dapat diketahui juga oleh Pangeran Ong Kiat Bo, karena semenjak Pangeran Pang hidup, Ong Kiat Bo telah tahu bahwa kakak nisannya ini diam-diam memiliki sebuah rahasia tentang tempat harta pusaka yang amat besar. Ia dapat menduga bahwa rahasia itu tentu diwariskan kepada dua anak muda itu. Berkali-kali ia mendatangi Pang Gun dan Pang Sin Lan dan membujuk-bujuk mereka untuk menjual peta itu dengan harga tinggi. Bahkan ia menjanjikan pangkat dan kedudukan tinggi untuk Pang Gun dan sebuah gedung baru untuk kedua orang keponakannya itu. Akan tetapi Pang Gun dan Pang Sin Lan tetap tidak mau memperdulikan orang yang berhati jahat itu. Bahkan mereka berdua lalu mempelajari ilmu silat dari kepala Hwesod di sebuah kelenteng, untuk digunakan sebagai penjagaan diri dan juga sebagai persiapan mereka untuk pergi mencari harta pusaka itu. Ong Kiat Bo yang merasa penasaran sekali, mempergunakan segala daya upaya untuk dapat merampas peta itu. Bahkan orang ini tak segan-segan untuk menyuruh seorang pencuri yang berkepandaian tinggi untuk pada suatu malam memasuki kamar kedua orang itu dan menggeledah seluruh milik mereka. Akan tetapi hasilnya nihil sehingga membuat pangeran Ong itu menjadi makin mendongkol dan penasaran. Ia tidak mau mencelakakan kedua orang itu karena kalau mereka sampai terbunuh, siapa lagi yang dapat menjadi petunjuk jalan kepada harta pusaka itu? Pangeran Ong tentu tak pernah menduga bahwa peta itu sebenarnya telah dibakar oleh panggung dan adiknya, setelah mereka menghafal lukisan peta itu di luar kepala. Dan karena menduga bahwa peta itu disimpan dengan amat baiknya oleh kedua saudara itu, dan ia tak berdaya lagi untuk merampasnya. Ia lalu merobah siasatnya dan sekarang ia mengutus orang untuk mengikuti dan mengawasi setiap gerak-gerak kedua saudara itu. Hal ini diketahui pula oleh panggung dan pangsinlan, akan tetapi apakah daya mereka? Dengan giat mereka berlatih silat. Akan tetapi ketika mereka dengan marah menyerang orang yang ditugaskan untuk mengintai mereka, ternyata bahwa mereka masih belum cukup tangguh dan bahkan kena dipukul matang biru. Demikianlah, cici kata pangsinlan menutup ceritanya. Kami berdua tak dapat berdaya dan sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk pergi mencari harta pusaka itu. Maka kami lalu mengambil keputusan dan melarikan diri dari kota raja dari tempat tinggal kami, pergi merantau dan sampai di sini, apakah sampai sekarang pun kalian masih terus diikuti orangnya pangeran ong tanya kuihwa. Tentu saja, biarpun secara sembunyi, kami merasa pasti bahwa ada yang mengikuti kami, Jahanam kata kuihwa yang berdarah panas dan tubuhnya segera berkelebat dan lenyap dari hadapan kedua saudara pang itu, karena pendekar wanita ini telah melompat keluar. Tak lama kemudian terdengar bunyi gaduh di luar dan muncullah kuihwa kembali sambil menyerep leher baju seorang laki-laki. Ia melemparkan tubuh orang itu ke depan panggung dan pangsinlan sambil bertanya, inilah tikus yang mengikuti kalian panggung dan pangsinlan memandang dengan kagum dan menganggukan kepalanya, sedangkan orang itu dengan tubuhnya menggigil minta ampun dan berkata, ampunkan si Yaujin, hamba yang rendah, sama sekali si Yaujin tidak berani mengintai pangkong cu dan pangsyo cia. Kuihwa menggerakkan kakinya dan tubuh orang itu tertendang sampai terguling-guling dan mengaduh-aduh. Bang Sat Hina, kau bilang tidak mengintai akan tetapi dari mana kau tahu bahwa mereka ini adalah pangkong cu dan pangsyo cia. Orang itu menginsafi kekeliruannya yang tidak sengaja membuka rahasianya sendiri, maka ia hanya dapat mengangguk-anggukan kepala minta ampun. Siapa yang menyuruhmu? Hayo lekas memberitahu bentak Tin Eng. Hamba, hamba disuruh oleh. Hek Ipang Cu Song Wucu, diharuskan mengikuti dan menjaga kedua kongcu dan pangsyo cia ini. Ampun, lihiap, hamba hanya pesuruh belaka, terkejutlah hati Tin Eng dan Kuihwa mendengar jawaban ini. Bagaimana Hek Ipang sudah ikut campur pula dalam urusan ini? Jangan kau membohong panggung membentak dan memandang tajam. Bukankah pangeran ong yang memerintahmu memang tadinya datang orang pesuruh pangeran ong yang minta tolong kepada Hek Ipang Cu dan akulah yang ditunjuk oleh pangcu untuk mengikuti jiwi di kota ini, menerangkan orang itu. Mengertilah Tin Eng dan Kuihwa bahwa pangeran ong itu ternyata telah pula kenal dan berhubungan dengan Hek Ipang. Tak mereka sangka bahwa pengaruh Hek Ipang demikian besarnya sehingga dikenal pula oleh seorang pangeran. Nah, kau pergilah dan awas, jangan kau berani memperlihatkan mukamu lagi. Pedangku takkan memberi ampun kata Kuihwa dan orang itu lalu berlari keluar dengan ketakutan. Cici, bagaimana kau bisa menangkapnya demikian cepat tanya Tin Eng kepada Kuihwa sambil tertawa. Kebetulan saja, jawab Kuihwa sedangkan kedua kakak beradik pang memandang kepada Dewi Tangan Maut dengan penuh kekaguman. Ketika aku mendengar penuturan pang kong cu bahwa mereka selalu diikuti orang, aku menduga bahwa sekarang juga tentu ada orang yang mengikuti mereka ini dan tentu pengintai itu berada di luar tembok. Begitu aku melompat keluar, aku lalu berseru keras. Hai, pengintai kedua saudara pang. Kau masih berani bersembunyi di situ dan ternyata akalku ini berhasil karena kulihat seorang laki-laki mencuri dengar dari balik tembok muncul dan hendak melarikan diri. Akan tetapi aku keburu datang dan membekutnya panggung memandang kagum dan berseru. Akan tetapi para pengawas kami itu biasanya memiliki ilmu silat tinggi Tin Eng tersenyum. Mungkin bagimu ia berilmu tinggi, akan tetapi bagi Dewi Tangan Maut, ia hanya merupakan seekor tikus kecil belaka. Sekarang ceritakanlah maksud kalian. Pertolongan apakah yang hendak kalian minta tak lain kami berdua mohon sedila kiranya Lihiyap mewakili kami untuk mengambil harta pusaka itu. Kami adalah orang-orang lemah yang tak berdaya dan kalau kami berdua yang pergi, Tentu kami akan diganggu oleh pangeran Ong dan kaki tangannya. Andai kata kami berhasil mendapatkan harta pusaka itu, juga sukar bagi kami untuk membawanya pulang dengan selamat. Maka kami mengambil keputusan untuk mencari seorang berilmu tinggi dan boleh dipercaya. Dan kini pilihan kami terjatuh pada Lihiyap. Maaf Lihiyap, bukan sekali-kali maksud kami hendak menyuruh Lihiyap demi kepentingan kami, akan tetapi sesungguhnya kami hendak menyerahkan rahasia peta itu kepada Lihiyap. Adapun apabila kelak Lihiyap berhasil mendapatkan harta pusaka itu, terserah kepada kebijaksanaan Lihiyap untuk memberi bagian kepada kami berdua, karena kami pun bukanlah orang-orang temaha akan harta benda yang banyak sekali. Bagiku, cukuplah kiranya asal aku dapat membeli rumah dan pakaian sekedarnya untuk adikku ini. Setelah berkata demikian, Panggun memandang kepada adiknya dengan mat mengalirkan air mata, dan adiknya lalu memegang tangan kakaknya sambil berkata, Engkogun, kau terlalu memikirkan aku. Aku bukanlah seorang adik yang manja melihat sikap kedua kakak beradik yang telah yatim piatu dan telah jatuh miskin itu, mau tidak mau tergeraklah hati Tin Eng dan Kui Hwa. Tin Eng berpikir sebentar. Rahasia harta pusaka itu menarik perhatiannya, bukan karena ia ingin memperoleh harta benda, sama sekali bukan, karena dia sendiri adalah seorang anak pembesar hartawan, bahkan pamannya sendiri juga cukup kaya. Akan tetapi yang menarik perhatiannya ialah rahasia itu sendiri, dan bahaya-bahaya yang mengintai dalam usaha mendapatkan harta pusaka itu. Pula, ia merasa kasihan kepada Panggun dan Pangsinlan dan ingin sekali dapat menolong mereka. Baiklah, jawabnya kemudian, kalian boleh percayakan peta itu kepada aku. Akan tetapi, aku hanya akan mencoba melanjutkan usaha kalian ini dan jangan sekali-kali kalian pastikan bahwa aku akan berhasil mendapatkannya. Dan aku pun tidak mau pergi sendiri, kalau Cici Kui Hwa Asuka pergi bersama, baru aku mau pergi pula, kalau mereka ini percaya kepadaku, tentu saja aku akan senang sekali pergi bersamamu, Adik Tin Eng, bukan main girangnya hati Panggun dan Pangsinlan. Mereka kembali menjatuhkan diri berlutut, kini kepada Tin Eng dan Kui Hwa. Kalau Cici Wili Hiap yang gagah perkasa mau pergi bersama, kami yakin usaha ini akan berhasil dan pesan mendiang ayah kami takkan tersiasia, Tin Eng dan Kui Hwa minta supaya bangun lagi, kemudian Panggun minta sehelai kain putih dan alat tulis. Tin Eng mengeluarkan sehelai sapu tangannya yang berwarna kuning dan di atas sapu tangannya itulah Panggun lalu melukiskan peta yang telah dihafal di luar kepala itu, dibantu oleh Pangsinlan. Peta itu jelas sekali, tidak saja disebutkan di mana letaknya gunung Hang San dan Gua Kilin, akan tetapi juga disebutkan rahasia tempat harta pusaka di dalam gua itu. Setelah memberi penjelasan, kedua kakak beradik Sipang itu lalu berpamit untuk kembali ke dusunnya sebelah selatan kota Raja. Kini mereka tidak merasa takut dan gelisah lagi. Tak khawatirkan lagi segala pengintaian kaki tangan pangeran Ong. Mereka tidak memegang. Rahasia lagi. Rahasia itu telah diserahkan kepada orang lain. Berada di tangan dua orang pendekar wanita yang gagah perkasa. Apalah yang mereka takuti lagi? Pangeran Ong boleh mengikuti kita terus selama hidup? Panggun berkata kepada adiknya sambil tertawa. Untuk kita tidak ada ruginya, bahkan gagah sekali kemana-mana ada yang mengawal dan menjaga keselamatan kita. Hahaha juga Pangsinlan menertawakan pangeran itu. Tentu saja para pengintai yang ditugaskan untuk mengikuti mereka menjadi heran melihat betapa kedua anak muda itu kini kembali ke tempat tinggal mereka dalam keadaan demikian gembira. Pangeran Ong Kiatbo yang diberi laporan tentang hal ini juga merasa heran dan curiga, maka ia lalu mengunjungi rumah kedua keponakannya yang keras kepala itu. Ia masih merindukan Pangsinlan akan tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu dengan kekerasan. Karena ia maklum bahwa kedua orang muda ini mempunyai banyak kenalan di antara orang-orang besar. Dan kalau saja ia menggunakan kekerasan terhadap gadis yang jelita ini, tentu namanya akan tercemar. Panggun dan Pangsinlan menyambut Ong Kiatbo dengan sikap dingin sekali, sungguh pun sebagai keturunan bangsawan mereka tidak melupakan peradatan dan menjurah dengan hormat kepada pangeran itu. Eh, kalian pergi kemana saja kah hampir sebulan ini? Tanyanya dengan ada suara penuh perhatian sebagaimana layaknya seorang yang mencintai sana keluarga. Ong Ya sudah tahu mengapa masih bertanya lagi balas Panggun dengan suara mengejek. Memang kedua kakak beradik ini tidak mau menyebut Siok Kau, Paman, kepada adik nisan ayah mereka ini dan selalu menyebut Ong Ya atau Tuan Ong sebagaimana para pelayan menyebutnya karena kedua saudara Pang ini tidak sudi menganggapnya sebagai Paman. Sebaliknya Ong Kiatbo lebih senang disebut seperti itu, karena ia akan merasa kurang enak apabila ia disebut Paman oleh Pangsinlan, gadis yang dirindukannya itu. HMM, memang aku mendengar dari kenalan-kenalan di Hunilem bahwa kalian pergi ke Hunilem, kata pangeran itu dengan berani karena merasa takkan ada gunanya apabila ia berpura-pura tidak tahu mengapa kalian begitu keras kepala dan tidak mau ikut aku ke Kota Raja kembali ia melihat kesekelilingnya. Rumah yang ditinggali oleh kedua kakak beradik itu adalah rumah kampung yang kecil lagi buruk, perabot rumahnya juga sederhana sekali. Tak pantas kalian tinggal di tempat seperti ini, memalukan aku saja. Lebih baik kalian tinggal bersamaku di Kota Raja dan hidup sebagai keturunan bangsawan, aku seribu kali lebih senang tinggal di tempat yang buruk ini bersama kakakku daripada tinggal di gedung besar orang lain tiba-tiba Sinlan berkata sambil merengut. Akan tetapi dalam pandangan Mat Ong Kiatbo, wajah gadis itu tambah cantik kalau sedang marah-marah. Gunji, anak Gun, kata pula pangeran Ong dengan suara membujuk kepada Panggun. Kau tahu bahwa kau dan adikmu takkan mungkin dapat mencari harta pusaka itu, maka mengapa kau begitu berkepala batu? Berikanlah peta itu kepadaku dan aku akan mengerahkan. Orang-orangku mencari untuk kalian berdua. Aku sudah cukup kaya raya, untuk apakah harta itu bagiku? Aku hanya ingin menolong kalian berdua, lain tidak. Kalau kalian ragu-ragu aku boleh bersumpah dalam kelenteng bahwa setelah dapat diketemukan, harta pusaka itu akan kuberikan kepada kalian berdua, peta itu sudah tidak ada lagi, Ong, ya, jawab Panggun. HMM, berkali-kali kau berkata demikian. Aku tidak percaya-percaya atau tidak adalah soalmu sendiri, Ong, ya, Panggun. Jangan kau main-main. Kau di Hunlem mengunjungi Sian Kiam Lihiyap ada keperluan apakah sepasang meta pangeran Ong memandang tajam dan menyelidik. Pang Sinlan tersenyum sindir. Bagus sekali, kami mempunyai sahabat Sian Kiam Lihiyap, kau pun tahu. Kalau ingin sekali tahu urusan kami, mengapa tidak datang saja kepada Sian Kiam Lihiyap untuk bertanya? HMM, tentu takut kepadanya, bukan? Takut kepada pedangnya yang tajam disindir seperti ini, Ong Kiatbo merah juga mukanya. Ia lalu melangkah menuju ke pintu dan berkata, Betapapun juga, tak mungkin kalian akan bisa mendapatkan harta pusaka itu tanpa bantuanku. Ia lalu bertindak keluar dengan muka masam dan hati mendongkol. Pang Gun dan adiknya saling pandang sambil tersenyum puas. Sementara itu, ketika Tin Eng dan Kui Hwa sedang membicarakan soal pencarian harta pusaka yang tiba-tiba saja diserahkan ke dalam tangan mereka itu, datanglah Li Wang We menyusul keponakannya ke dalam taman. Ternyata bahwa pesuruh yang dulu membawa suratnya untuk Ayah Tin Eng, kini telah tiba kembali membawa balasan di mana Liok Ong Gun minta agar supaya Tin Eng untuk sementara berdiam dulu di rumah Li Wang We dan menanti datangnya orang-orang yang akan menjemputnya. Selain itu, Ayah Tin Eng menyatakan juga dalam surat itu bahwa kesalahan Tin Eng yang melarikan diri dari rumah itu dimaafkan, dan kini sedang dipersiapkan perayaan pernikahannya apabila sudah kembali ke rumah. Mendengar berita ini, Tin Eng menjadi marah sekali. Paman, surat itu tidak ada artinya, karena hari ini juga aku mau pergi bersama kawanku ini Li Wang We terkejut, Eh, hendak pergi ke mana, Tin Eng? Jangan kau tinggalkan rumah ini seperti yang telah dipesankan oleh Ayahmu. Bagaimana aku harus menjawab kalau Ayahmu atau orang-orang suruhannya datang ke ini dan tidak mendapatkan kau berada di sini mudah saja, pahu. Kau bilang saja bahwa aku telah berangkat pulang lebih dulu dengan ambil jalan memutar, sekalian merantau dan melihat-lihat pemandangan bersama seorang kawan baikku, yakni Cici Kui Hwa ini berkali-kali Li Wang We memujuk dan mencegah, akan tetapi akhirnya ia maklum bahwa ia tak dapat menahan kehendak hati keponakannya yang keras ini. Ia amat mencinta keponakannya ini dan pencegahannya hanya khawatir kalau-kalau keponakannya akan mengalami bencana di jalan. Maka ia lalu cepat menyuruh para pelayan untuk membeli dua ekor kuda yang besar dan baik, serta mempersiapkan beberapa setel pakaian untuk Tin Eng. Tak lupa ia memberi bekal luang mas yang sekiranya cukup untuk dipakai memiliyai perjalanan gadis itu. Tin Eng merasa amat berterima kasih dan girang. Ia menjurah kepada hartawan itu bersama-sama Kui Hwa yang juga menyatakan terima kasihnya atas pemberian kuda, dan Tin Eng berkata, Li Peh Ku, aku takkan melupakan kebaikan hatimu dan mudah-mudahan saja kelah aku akan dapat membalasnya. Maka berangkatlah kedua orang gadis pendekar ini, mengaburkan kuda keluar dari Hun Lam, menuju ke Bukit Hang San untuk mencari harta pusaka yang dipercayakan oleh kedua anak pangeran itu kepada mereka kira-kira 10 li di luar kota Hun Lam. Ketika dua orang gadis sedang menjalankan kudanya dengan perlahan, tiba-tiba mereka mendengar suara telapak kaki kuda mengejar dari belakang dan suara panggilan penunggang kuda itu. Nona Liok, tunggu dulu Tin Eng menahan kudanya lalu menoleh, juga Kui Hwa memutar kudanya memandang penunggang kuda yang datang itu. Dia adalah Hoa Cho Aji Louisiok, wakil ketua Hek Ipang Bisik Tin Eng dengan hati tak enak. HMM, HMM, apakah maksud kedatangannya? Dengan tenaga kita berdua untuk menghadapinya, ia benar-benar mencari mampus sendiri kata Kui Hwa. Setelah datang dekat, ternyata bahwa orang itu memang benar Louisiok si ular belang, wakil ketua Hek Ipang yang lihai itu. Tangan kanannya bergerak dan sabuk ular belangnya yang lihai telah berada di tangannya. Ia maklum akan kelihayaan Dewi Tangan Maut, maka ia tidak mau menghadapinya dengan tangan kosong. Kau berada di sini, bangsat perempuan dari Hoa San. Kebetulan sekali, tanganku sudah gatal-gatal untuk menghajar seorang bangsat Loa San Pai Kui Hwa memandang tajam dan mencabut keluar pedangnya. Louisiok manusia busuk. Bersiaplah untuk mampus juga Tin Eng mencabut keluar pedangnya, siap membantu Kui Hwa menghadapi si ular belang yang telah diketahui kelihayanya itu. Melihat sikap Tin Eng ini, Louisiok berkata kepadanya, Nona Liok kau adalah anak murid Gobi Pai. Tidak tahukah kau bahwa perempuan ini adalah musuh besar cabang kita? Dia adalah musuhmu juga, mengapa kau berjalan bersama-sama Tin Eng tersenyum sindir? Orang si Louisi, dengarlah. Aku tidak tahu tentang permusuhanmu dan takkan peduli sedikitpun juga. Aku hanya kenal dua golongan orang, yakni orang baik-baik dan jahat. Yang baik ku dekati dan yang jahat ku jahui. Cici Kui Hwa adalah orang baik tidak seperti kau seorang penjahat, maka mudah saja bagiku untuk mengambil keputusan harus membantu yang anak-anak kurang ajar. Tahukah kau bahwa ayahmu dan tunanganmu akan menjadi malu dan marah sekali kalau mendengar bahwa kau membantu seorang anak murid Hoasan Pai yang menjadi musuh kita? Aku tidak pernah bertunangan dan jangankah sebut-sebut nama ayahku. Lebih baik kau lekas bilang apa keperluanmu menyusul dan memanggil-manggil aku Louisiok marah sekali. Ia menuding ke arah Tin Eng dengan telunjuk tangan kirinya dan membentak, perempuan tak tahu diri. Tadinya aku menyusulmu untuk membujuk agar supaya jangan meninggalkan gedung Riwangwe karena aku pun bertugas menjaga keselamatanmu. Akan tetapi karena ternyata kau mengkhianati cabang perselatan kita, maka kau akan kuhajar sekalian dengan anjing betina dari Hoasan Pai ini sambil berkata demikian ia melompat turun dari kuda. Kui Hwa sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi, sambil berseru nyaring ia pun melompat turun dari kuda dan langsung menyerang Louisiok dengan pedangnya. Serangan yang amat ganas dan cepat dan ia mainkan Hoasan Kiam Hoat yang cepat gerakannya dan lihai. Louisiok berseru keras dan menangkis dengan senjatanya yang istimewa. Tin Eng lalu melompat turun dari kudanya pula, lalu membawa kudanya sendiri dan kuda Kui Hwa ke bawah pohon di mana terdapat banyak rumput. Kemudian, dengan pedang di tangannya ia lalu lari menyerbu pertempuran itu dan membantu Kui Hwa. Pedang Tin Eng berkelebat menyambar bagaikan seekor burung Garuda menyambar mangsanya. Ketika Louisiok menangkis serangan pedang gadis itu, diam-diam ia terkejut karena tenaga dan kecepatan gadis ini sudah banyak maju jika dibandingkan dengan dulu ketika ia datang menyerang gadis itu di kebun bunga liwangwe. Memang semenjak dikalahkan oleh Louisiok, Tin Eng lalu melatih diri dengan amat giatnya, sehingga ia mendapatkan kemajuan yang lumayan. Kini menghadapi musuh yang pernah mengalahkannya, tentu saja hatinya penuh dendam hendak menebus kekalahannya sehingga permainan pedangnya menjadi makin kuat. Ditambah pula dengan adanya Kui Hwa membuat Tin Eng merasa tabah sekali dan setiap serangan pedangnya dengan ilmu pedang Sin Eng Tiam Hoat yang luar biasa, merupakan tangan maut yang menjangkau ke arah nyawa Louisiok. Louisiok harus mengerahkan seluruh kepandayan dan kegesitannya menghadapi kedua orang lawannya ini, karena Tin Eng dan Kui Hwa benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh dan berbahaya. Ilmu pedang Kui Hwa adalah hoasan Kiam Hoat yang memiliki gerakan cepat, ditambah oleh watak Kui Hwa yang keras maka gerakan pedangnya menjadi ganas dan berbahaya sekali. Tingkat kepandayan Kui Hwa sudah mencapai tempat cukup tinggi dan pengalaman bertempur yang banyak membuat ia merupakan lawan yang bahkan lebih berbahaya daripada Tin Eng yang memiliki ilmu pedang luar biasa. Juga Tin Eng merupakan lawan yang cukup berbahaya, maka kini ia menghadapi dua orang pendekar yang mainkan dua macam ilmu pedang dengan gaya jauh berbeda. Biarpun tingkat kepandayan Kui Hwa masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tin Eng, akan tetapi ilmu pedang Tin Eng masih menang jauh. Menghadapi ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat yang makin lama makin kuat, Louis Yolk merasa bingung juga dan diam-diam ia akui bahwa ilmu pedang ini jauh lebih berbahaya daripada ilmu pedang Hoa San Pai. Louis Yolk tidak ragu-ragu lagi menghadapi Tin Eng, karena ia mendapat alasan kuat untuk melukai atau bahkan membunuh gadis ini. Terang-terangan gadis ini membantu Dewi Tangan Maut yang telah menjadi musuh besar golongan Gobi Pai. Maka kalau kini Tin Eng membantunya, berarti gadis ini menjadi pengkhianat, menjadi musuh Gobi Pai juga dan karenanya ia takkan dipersalahkan oleh Seng Lehol Siang atau tokoh-tokoh Gobi Pai yang lain. Kalau saja di situ tidak ada kuih HWA, tentulah maksudnya hendak merobohkan Tin Eng akan berhasil, karena sungguh pun Tin Eng telah mendapat banyak kemajuan, akan tetapi untuk dapat mengalahkan sabuk ular belang dari Louis Yolk bukanlah hal yang mudah. Mungkin kalau ilmu pedangnya sudah matang betul, ia akan dapat mengalahkan jago dari Kim San Pai yang selain mahir ilmu silat Kim San Pai, juga telah banyak mempelajari bermacam-macam ilmu silat dari golongan hitam itu. Setelah Louis Yolk yang benar-benar liai itu dapat bertahan sampai 50 jurus lebih, kedua orang gadis itu merasa penasaran. Mereka lalu mengerahkan seluruh kepandainya dan pergerakan pedang mereka makin cepat, tubuh mereka berkelebat bagaikan dua ekor burung walet sedang menyambar dan mengeroyok seekor ular besar. Di keroyok sedemikian rupa, Louis Yolk menjadi pening juga karena ia harus memutar-mutar tubuhnya agar jangan sampai terkena serangan pedang lawan. Pada saat yang baik, Tin Eng mempergunakan kesempatannya dan berhasil memasuki pertahanan lawannya. Pedang meluncur dan menerobos di antara sinar sabuk ular belang mengarah hulu hati Louis Yolk. Gerakannya ini demikian cepat dan dengan ujung pedang digetarkan sebagaimana telah menjadi keistimewaan Sin Eng Kiam Hoat, sehingga Louis Yolk merasa terkejut sekali. Pada saat itu, ia sedang menangkis bacokan pedang dari Kui Hwa, maka ia tak mendapat kesempatan untuk menangkis tusukan Tin Eng itu. Ia berseru keras dan menggunakan tangan kirinya untuk mencengkeram pergelangan tangan Tin Eng yang memegang pedang sambil miringkan tubuhnya. Tin Eng sudah pernah berkenalan dengan lihainya cengkeraman tangan ini, maka cepat gadis ini memutar pergelangan tangannya dan kini ujung pedangnya meluncur cepat sekali ke arah tenggorokan Louis Yolk. Si ular belang mencoba untuk miringkan kepala, akan tetapi terlambat dan ujung pedang Tin Eng berhasil melukai pundaknya. Louis Yolk berseru marah dan memutar sabuknya secepat mungkin. Kedua gadis itu melompat mundur dan mengurung lagi dengan hebat. Louis Yolk merasa betapa pundaknya sakit dan perih, membuat sebelah tangan kirinya seperti lumpuh. Gerakannya tidak lincah lagi dan ia tak dapat mengelap ketika sebuah tendangan Kui Hwa menyambar bagaikan kilat. Ia hanya dapat mengerahkan luakangnya ke arah lambung yang tertendang. Akan tetapi tendangan itu demikian kerasnya sehingga biarpun di dalam lambungnya tidak terluka parah tetap saja tubuhnya terlempar sampai setombak lebih dan roboh di atas tanah bergulingan. Pada saat yang amat berbahaya bagi nyawa Louis Yolk itu, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda dan terdengar seruan keras. Penjahat perempuan kalian berani melukai kawan Kui Hwa menengok dan berkata kaget. Ah, Seng Bucu sendiri datang juga Tin Eng menengok dan berkata terkejut. Dan yang seorang itu adalah Gan Bugi Kui Hwa juga mengenal pemuda itu, maka bingunglah mereka karena maklum bahwa dengan datangnya dua orang itu, sedangkan Louis Yolk juga akan melawan lagi, keadaan mereka sungguh berbahaya. Mereka maklum bahwa kepandayan Gan Bugi tidak kalah jauh jika dibandingkan dengan Louis Yolk, sedangkan kepandayan Seng Bucu bahkan lebih tinggi lagi.